Jangan kan Al-Quran Di dalam kitab sucinya dia sendiri Saya tidak pernah dibaptis Tapi saya disunat Kata Isa Allah bilang coba buktikan Eh mana Bibelmu? Lukas 2 ayat 21 Isa gak dibaptis disunat Yesus gak dibaptis tapi disunat Bapak Ibu Sudara yang telah mendukung channel ini Sehingga ada sampai hari ini Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Yang baru pertama kali mampir dalam channel ini Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sudara ku yang dikasih Kita kembali membahas Mualap-mualap yang telah jadi Ustad Yaitu Ustadz Yahya Waloni Beliau dalam ceramanya mengatakan bahwa Yesus hanya disunat dan tidak pernah dibaptis Yesus dibaptis adalah karangan para pendeta Berikut videonya Cekidon Baru Allah panggil sama Isa Alayhissalam Betul selama di dunia Kamu ajarkan bahwa Ya gak usah sunat tapi baptis aja Wah Isa bilang gak begitu Jangankan Al-Quran Di dalam kitab suci nya dia sendiri Saya tidak pernah dibaptis Tapi saya disunat Kata Isa Allah bilang Coba buktikan Eh mana bibelmu? Lukas 2 ayat 21 Isa gak dibaptis disunat Yesus gak dibaptis tapi disunat Matius Lukas pasal 2 Kebetulan di alkitab ini dari tahun 91 Saya sudah kuasai Ya Cuma simbol saja saya pegang Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat Karena saya sudah kuasai ini Dari A sampai Z Mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu Saya tahu Di sini tempatnya Posisinya Bunyinya saya masih hafal Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat Lukas pasal 2 Ini bukan Al-Quran ya Bibel Lukas 2 Ayat Ayat yang ke 21 Begini bunyinya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Waduh Bapak ibu saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ustadz Yahewaloni katanya mantan pendeta Bahkan detailnya adalah doktor Tetapi Dia tidak mengetahui Bahwa Yesus dibaptis Dia mengatakan itu adalah karangan para pendeta Ya Jadi Katanya Alkitab sudah di luar kepala Saya mau tunjukkan kepada Pak Ustadz Yahewaloni Bahwa Yesus dibaptis Di dalam Yus pasal 3 Ayat 13 14 15 16 Dan 17 Kementuhan berkata demikian Maka datanglah Yus dari Galilea ke Jordan Kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Tetapi Yohanes mencegah dia katanya Akulah yang perlu dibaptis oleh Dan engkau yang akan Engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab katanya Kepadanya biarlah hal itu terjadi Karena demikian sepatutnya Kita mengenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurutinya Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit terbuka Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah aku berkenan Jadi dalam Matius pasal Di Gaya 13-17 Jelas sekali Bahwa Yesus Kristus Dibaptis oleh Yohanes Di sungai Jadi Ustadz Yahya Waloni Penyampaian Anda Sungguh sangat salah Bahwa Yesus hanya disunat Sesungguhnya Yesus disunat Dan dibaptis Biar kiranya melalui video ini Boleh memberikan Pemahaman yang benar Serta meluruskan pandangan-pandangan Yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni Tuhan Yesus memberkati Salam